Hal yang kecil nih, sunnah yang paling kecil Tiap hari kita pakai sendal gak? Tiap hari kita pakai sendal gak? Pakai sendal kaki Kanan! Pakai sendal kaki Lepas sendal kaki Kalau masuk masjid bagaimana bib? Yang dibuka kiri Injak sendalnya Terus kanan yang dibuka Lalu saat sudah menginjak sendal Kaki kanannya masukin ke dalam masjid Paham? Tetap masuk masjid harus dengan kaki Bukan berarti kalau sudah di depan masjid Tetap kita bukanya kaki kanan Enggak, bukanya kaki kiri Injak sendalnya, buka kanannya Lalu masukkan kaki kanan ke dalam mas Itu sunnah Sering gak pakai sendal, sering Nyeker Kalau disini sebutnya nyeker atau nyokor? Pernah nyeker? Itu pun sunnah Nabi Nyeker itu sunnah Ya Allah Saya niat tidak memakai alas kaki Untuk mengikuti sunnah Nabi Pahala gak? Dua pahalanya udah Betul? Masuk kamar mandi Tiap hari kita masuk kamar mandi gak? Masuk kamar mandi Sebelumnya baca dok Bacanya apa? Allah Allah mau baliklah anak Lu makan di jamban lu Allahuma inni yaudzubika Inna lu hubusi Masuk pakai kaki Kiri Jangan pernah dua-duanya Masuk dua-duanya Namanya lompat Kamar mandi licin Ngegledak Lu pai Paham? Masuk kaki Saat buang air kecil Buang air besar Dalam keadaan Apa? Jongkok Nongkrong Jongkok Lu mah kagak ada benar-benarnya bahasa Jongkok Nongkrong Nongkrong lu Jong Berapa pahalanya udah? Masuk sebelumnya baca dok Masuk pakai kaki Buang air besar Buang air kecil Pakai Dalam keadaan Jangan pernah Celentang Tengkurup Jangan Susah VA Istinjak tangan Tangan Selesai Istinjak Saat selesai Ini belum nih Belum istinjak Ini belum nih Belum dulu Saat buang air kecil Diajarkan untuk Istibro Atau istibro Terserah lu dah Gue ngomong bahasanya Bahasa kitab ini Ngedehem Terserah dah Pokoknya paham kan Yaudah begitu Sampai air pipisnya ini Gak ada lagi Yang buat laki-laki Diurut Dari belakang-belakang Keluarin Sebanyak tiga Yang perempuan Jangan dicolok Kebiasaan ini perempuan Pak Saya cuma mau ngasih Ini ilmu Saya gak ngomong bohong Biarin Ngedam juga Bersihin Paham ya Mencalak-colok aja lu Dipikir cimol kali Berapa udah pahalanya tuh Keluar kamar mandi Kaki Baca dok Berapa pahalanya Delapan pahalanya Cuma kamar mandi doang Kalau kita ngikutin Nabi Pahalanya luar biasa Bip Kenapa kita harus mengikuti Nabi Saya mau tanya Kita mau jadi manusia mulia gak Mau jadi manusia agung gak Mau diagungkan oleh Allah gak Mau diagungkan dan dimuliakan oleh Allah gak Ikutin sunnah Nabi Kalau mau ikut sunnah Nabi Insya Allah Allah muliakan kita dunia Allah muliakan kita akhirat Insya Karena sesuatu yang tertempel dengan Nabi Sudah pasti akan menjadi mulia Contoh Saat Isra' wal-Mi'arat Malekat Jibril Gak berani ngemenin Nabi Untuk berjumpa dengan Allah Dan Malekat Jibril mundur Malekat Jibril dikatakan oleh Rasulullah Ya Jibril Engkau menemaniku saat ada di bumi Sekarang sudah sampai ingin berjumpa dengan Allah Engkau tinggalkan aku Malu aku Jibril Apakah pantas seorang Muhammad akan berjumpa dengan Allah Wahai Rasulullah Jika kakirku melangkah satu langkah lagi Maka akan hancur jasadku Bukankah kau diciptakan dari cahaya Allah Kau diciptakan dari cahaya Tidak wahai Jibril Tidak wahai Rasulullah Tidak aku diciptakan daripada cahaya Tapi bukan cahaya Allah Bagaimana diriku ya Jibril Engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah Subhanahu Pernah gak dengar kisah Nabi Muhammad kalau jalan siang hari Itu ada awan yang ngikutin Ada ya Awan yang payungin Faham Itu kenapa Nabi takut kepanasan Nabi takut hitam Nabi takut keringetan Bukan Nabi SAW mengatakan Jika awan ini tersingkir Aku berpapasan langsung Aku tersengat langsung Dengar sinar matahari Maka matahari akan hancur Tidak tahan Menampung cahayaku Kata Nabi Muhammad SAW Makanya Nabi Muhammad Kalau jalan gak pernah ada bayangan Nurun faqa kulla nur Cahaya diatasnya cahaya Nabi Muhammad SAW Faham ya Saat berjumpa dengan Allah Satu hijab dibuka Dua hijab Terus Malaikat Jibril geleng-geleng Malaikat Jibril cemburu Cemburunya sama siapa? Sama siapa? Sama Nabi Nabinya jauh lebih mulia Malaikat Jibril diciptakan Karena Nabi Apa yang buat Malaikat Jibril cemburu? Ngeliat yang dari ujung rambut Sampai ujung kaki Yang dipakai sama Nabi Satupun tidak terbakar Saat berjumpa dengan Allah Sorbannya Nabi Imamahnya Nabi Jubahnya Nabi Sorba apa? Jubahnya Nabi Gamisnya Nabi Semua tidak terbakar Tapi Malaikat Jibril Dia cemburu dengan sendal Nabi Muhammad Sendalnya Nabi adanya di bawah Betul Ada di bawah telapak kaki Betul Kalau sudah ada di bawah telapak kaki Hina atau mulia? Hina atau mulia? Hina! Kalau di kaki kita Kalau di kaki Nabi Menjadi mulia Kenapa? Terompah yang dipakai Nabi Berjumpa langsung dengan Allah Tanpa terbakar sedikitpun Makanya sekarang peci kita Ini peci ini Ada terompah-terompah Nabi Ada gambar-gambar terompah Nabi Betul? Ingat Haram Masuk ke dalam WC Kalau kita pakai peci terompah Kita pakai baju terompah Cabut Taruh di luar Jangan pernah dimasukin ke dalam kamar Itu tanda Terompahnya Nabi Pernah berjumpa dengan Allah Terompahnya Nabi Sendalnya Nabi Yang di bawah alas kaki Menjadi diada di atas kepala kita Kita mau punya sendal harga berapa juta Berapa miliar Tidak mungkin kita paruh di atas kepala Mungkin tidak? Tetap di kaki Tapi tidak dengan terompahnya Nabi Muhammad Itu yang membuat menjadi mul Kalau aja terompah Tidak terbakar saat berjumpa dengan Allah Bagaimana kita umat Nabi Yang tertempel di dalam hati Nabi Muhammad Maka haram Jasad kita dimasukkan ke dalam neraka jahannam Insya Contoh kecilnya lagi Tahu kulit sapi Tahu kulit sapi Kulit sapi bisa jadi dompet apa enggak? Bisa jadi sendal apa enggak? Bisa jadi sepatu apa enggak? Sekarang saya mau tanya Yang tadi saya sebutkan Dompet-dompet ada yang taruhnya di bokong Betul? Didudukin Betul? Mulia apa suci? Mulia apa hina? Yang namanya jompet mak-mak Ditaruh di mana itu dompet? Ini? Betul? Betul enggak? Ada lagi Sendal Sepatu taruhnya di mana? Pernah kita muliakan Pernah kita muliakan Tapi kalau yang namanya kulit sapi Tertempel menjadi sampulnya Al-Quran Mulia apa enggak? Mulia apa enggak? Kita sentuh Kita cium Sentuhnya harus pakai wudu Kita taruh di atas kepala Kita taruhnya di dada Menjadi mulia? Jenisnya sama enggak kulit sapi? Semua itu akan menjadi mulia Tergantung dengan siapa Kita menempelnya Kalau kita tertempel dengan Nabi Apa yang diajarkan oleh Nabi Maka kita akan selamat dunia Selamat Akhirat Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Saya mau ngajak baca salawat Mau? Mau? Mudah-mudahan Salawat ini akan membawa Cintanya kita kepada Nabi S.A.W. Ya? Yang kedua Sebelumnya saya mau ngasih ijazah Bacaan fikir Selama ini kan kita ucapan kepada Terima kasihnya kepada Nabi Kita enggak pernah Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Atas Allah telah menciptakan Nabi Muhammad S.A.W. Betul? Saya baca Nanti ikutin ya Bismillahirrahmanirrahim Jaza Allah Anna Sayyidana Muhammadan S.A.W. Bima huwa ahluh Jaza Allah Anna Sayyidana Muhammadan Ini satu bacaan saja Membuat malaikat itu Menulis 7000 kebaikan kita Di hadapan Allah Gimana kalau kita baca ini tadi 3 kali 21000 kebaikan Ditulis oleh malaikat di hadapan Allah Bagaimana kalau kita baca rutin Setelah sholat 100, 100, 100, 100 Sudah pasti Bikin lelah malaikat Menulis kebaikan kita di hadapan Allah Insya Allah Yuk sama-sama Sebagaimana kami diijazakan oleh guru-guru kami Maka zikir tersebut Kami ijazakan pula kepada antum semua Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton